Polsek Metro Taman Sari melaksanakan kegiatan silaturahmi tiga pilar Polsek Taman Sari dengan Ormas Sekecamatan Taman Sari yang diakhiri dengan penanda tanganan kesepakatan bersama. Bertempat di Aula Polsek Taman Sari, kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan pergantian tahun 2018. Kegiatan silaturahmi ini dihadiri Kapolsek Taman Sari, Ajun Komisaris Besar Polisi Erik Frendris SIK MSI, Camat Taman Sari, dan Ramil Taman Sari. Kegiatan silaturahmi yang juga dihadiri Ormas antara lain Bansir NU, FPI, Laskar Jayakarta, Forkabi, Persatuan Masyarakat Betawi, FBR, DMI sekecamatan Taman Sari. Dalam arahannya, Kapolsek Taman Sari meminta kepada segenap komponen masyarakat Taman Sari, khususnya Ormas, untuk sama-sama bertanggung jawab agar menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kapolsek juga meminta, apabila ada keganjilan di wilayah, sampaikan kepada pihak kepolisian dan jangan mengambil tindakan sendiri. Apabila dari Ormas hendak ikut dalam rangka pengamaran Natal agar berkoordinasi kepada pihak kepolisian. Peserta kegiatan sepakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi warga Taman Sari dan sekitarnya. Kegiatan silaturahmi diakhiri penandatanganan seluruh Ketua Ormas untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!